Ya, halo Bapak Ibu Guru, dimanapun berada Seperti yang kita ketahui bahwa akun belajar.id dari Kemdikbud yang mana diberikan kepada kita guru-guru dan juga kepada peserta didik untuk menunjang pembelajaran jauh-jauh itu ada kendalanya, yaitu bahasa bawaannya adalah bahasa Inggris dan tentunya ini sangat merepotkan bagi sejumlah besar dari kita ya terutama dalam penyebabannya padahal seperti kita tahu, di dalam akun belajar.id itu sendiri itu begitu banyak fitur yang ditawarkannya begitu banyak, salah satunya adalah selain email berikut ada Google Classroom nah, kalau ada Google Classroom seperti ini kan itu enak ketika semua sudah berbahasa Indonesia ya sudah berbahasa Indonesia nah, termasuk dengan Google Drive dalam manfaatannya pun akan sangat memudahkan kita nah, seperti apa caranya, bagaimana caranya agar bahasanya ini bisa berubah ke bahasa Indonesia yaitu hanya dilakukan satu kali saja satu kali saja ya jadi hanya satu kali kita lakukan dan semua bahasa yang akan terbawa dalam aplikasi di Belajar.id itu akan berubah secara otomatis baik itu email, Google Classroom, panduan di Youtube, Google Drive di Google Formulir, Google Slides semua akan berubah menjadi bahasa Indonesia hanya satu kali saja kita aktifkan dan seperti yang kita tahu bahwa ketika kita sudah mengaktifkan maka nantinya itu tampilannya akan menjadi privasi ya, dia akan menjadi privasi jadi itu agak berbeda dengan Google secara umum ya kalau Google secara umum itu Google secara umum itu dia akan tetap data dan personalisasi nah sementara untuk belajar ID sendiri itu dia akan menjadi data dan privasi berarti belajar ID ini ini sangat sangat aman ya secure jadi itu keistimewannya baik karena di sini di akun saya sudah berubah menjadi bahasa Indonesia maka saya akan memberikan penduan secara umum dari bawaannya Google ya baik caranya seperti apa silahkan di bagian atas di ini logo ya ini ada logonya ini ini disini kan ada ID Bapak Ibu yang terkait dengan belajar ID ya silahkan di klik di klik di sini kemudian masuk di manage your Google account manage your Google account jadi jangan lupa klik manage your Google account kemudian akan muncul nanti beberapa menu ya ada home personal info data personalization security people sharing payment subscription itu akan ada ya di akun Bapak Ibu nah untuk mengubah bahasanya ingat hanya satu kali kita ubah ya dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia ini berlaku juga untuk pengaturan Gmail secara umum caranya adalah ingat tadi ya masuk di akun akunnya klik logo akunnya ID nya kemudian manage your Google account pilih data dan personalisasi data and personalization klik data and personalization kemudian setelah itu scroll ke bawah turun 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 pelan-pelan saja turun-turun sampai mendapatkan tanda ini general preferences for the web nah kalau sudah dapat ini akan muncul language ya ada language di sini di sini ada language klik saja ini klik language kemudian muncul sekarang nih preferred language bahasa yang disarankan dalam hal ini di sini masih bahasa Inggris maka untuk mengubahnya kita klik tanda pincil ini klik saja kemudian akan muncul perintah add language ya di sini bisa diketik Indonesia atau scroll ke bawah ya ada bahasa Indonesia kalau mau malah scroll bisa langsung ketik saja di atas ini ada Indonesia oke bisa klik di sini Indonesia Indonesia ya ini sudah muncul pilih ya kemudian select pilih ingat ini hanya sekali kita ubah sudah tidak bisa kita kegembalikan ke bahasa Inggris lagi akan ada di bahasa Indonesia kita select ya nah sekarang sudah berubah menjadi bahasa Indonesia dan ini akan berlaku untuk semua settingan kita di dalam akun belajar.id jika sudah berubah menjadi bahasa Indonesia seperti ini maka silakan cek di emailnya masing-masing jika masih berbahasa Inggris refresh saja ya di refresh akan berubah menjadi bahasa Indonesia ya itu akan berubah menjadi bahasa Indonesia di refresh saja ya itu nantinya akan berubah menjadi bahasa Indonesia termasuk ini ini tinggal di refresh saja dia akan nanti ke bahasa Indonesia nah ini sudah masuk di bahasa Indonesia termasuk di Google Drive Google Classroom ya ini di Google Drive sudah berubah menjadi bahasa Indonesia ya ini juga sudah berubah menjadi bahasa Indonesia termasuk bawaan emailnya nanti itu akan berubah dengan sendirinya menjadi bahasa Indonesia jadi hanya satu kali kita mengubah ya disini ya seandainya satu kali mengubah yang lebihnya sudah menjadi bahasa Indonesia nah di belajar ID maka akan berubahlah seperti ini jadi bahasa Indonesia mungkin nanti Bapak Ibu sudah bingung mau kembalikan ke bahasa Perancis kah atau bahasa Inggris sudah tidak bisa karena di akun belajar.id sendiri dari personalisasi sudah menjadi privasi jadi sudah diamankan jadi itu kesetimewaan dari belajar.id demikian panduan saya tutorial saya bagaimana mengubah bahasa belajar.id dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia dan semua fitur di belajar.id ikut berubah menjadi bahasa Indonesia semoga membantu Bapak Ibu di belajar.id